Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan dokter Imelda Maria Loho SPPD dokter spesialis penyakit dalam dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta masih membahas seputar perlembakan hati sebagai penyebab atau faktor resiko kanker hati dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke closing statement ada slide-slide lagi nih yang bisa ditampilkan mungkin dijawabnya eh dijawabnya, dijelaskannya secara singkat saja kali ya karena waktunya terbatas mengobatinya diet dan olahraga penekanannya seperti apa disini dokter? dietnya, olahraganya yang seperti apa yang dianjurkan? nah ini banyak orang kan pengennya ekspres ya gimana supaya fatty livernya langsung hilang gak bisa, sampai saat ini belum ada obat yang terbukti mampu menghilangkan fatty liver jadi yang paling terbukti saat ini adalah diet jadi menjaga makan, menghindari yang berlemak tinggi, dengan kadar gula tinggi lalu digabungkan dengan olahraga oke nah nanti ada di slide berikutnya olahraganya seperti apa sih? bukan olahraga bersih-bersih rumah gitu loh maksudnya atau ke mal, misalnya jalan kan ada yang sukanya itu dihitung olahraga gitu disangkanya gitu ya oke, nah coba lihat berikutnya coba slide berikutnya ya diet, olahraga nah ini yang suka jadi alasan orang disuruh olahraga aduh saya udah capek pulangnya udah malem berangkat juga masih subuh-subuh mungkin gak sempat olahraga dong berangkat subuh pulangnya malem nah sebetulnya kalau untuk hal yang seperti ini ya coba kita siasati misalnya di kantor kalau ada tangga kita misalnya lebih banyak menggunakan tangga katakanlah kantor kita di lantai 3, 4 ya gak ada salahnya orang kita masih sehat ya naik aja tangganya kecuali udah ada penyakit tertentu kali oak tentu lututnya jadi nyeri dong lututnya sakit ya kan jadi cobalah mengurangi aktivitas sedentar jadi di saat senggang jangan kemudian lebih banyak main gadget atau nonton televisi tapi coba usahakan olahraga aktif gerak lah ya nah sebetulnya kalau kita memang berusaha membuat waktu untuk olahraga sebetulnya pasti bisa sih dengan niat yang kuat iya sih, niat ya dok ya berarti kalau yang tadi orang itu gak niat ya ini slide ya nah terus di slide yang terakhir itu ada mengenai bagaimana detail olahraganya coba slide berikutnya lagi jadi berat badan baiknya kalau memang yang gemuk itu diturunkan sekitar setengah sampai satu kilogram per minggu dengan total penurunan berat badan sekitar 7-10% dari berat badan awal jadi tidak terlalu drastis juga bukan berarti diet ketat yang cuman misalnya makan sekali sehari yang gak juga seperti itu dan mudah sekali untuk rebound biasanya ya kalau diet ketat seperti itu lalu dikurangi kandungan kalori dalam makanannya nah dikurangi dari yang mungkin biasanya sehari bisa 2000-3000 coba dikurangi sekitar 500-1000 per hari dikurangi nah lalu olahraganya aerobik dan resistensi jadi maksudnya aerobik bisa berupa lari atau jogging kemudian berenang lalu bersepeda nah resistensi ini salah satunya dengan misalnya angkat beban atau yoga juga bisa jadi otot-otot juga lebih kuat gitu tidak hanya kardionya saja yang jadi melatih ototnya juga gitu ya betul supaya metabolisme lebih baik dan terakhir diet rendah lemak juga dengan karbohidratnya sedang dan tinggi serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran oke jadi sebenarnya back to basic ya dok ya ini sebenarnya untuk semua penyakit metabolik ya kan ini sama aja prinsipnya kan yang tinggi garam dikurangin terus yang tinggi gula ataupun karbohidrat gitu ya perbanyak serat buah sayur gitu ya air putihnya juga ya dok ya supaya terhidrasi dengan baik gitu ya coba slide berikutin lagi atau ada oh habis gitu ya jadi kurang lebih seperti itu dietnya dijaga olahraganya juga terus mungkin stress atau emosionalnya tuh bener-bener juga di manage juga kali ya dok ya ini ada kaitannya juga nggak karena kan itu kan sedikit banyak katanya juga berperan juga gitu ya tetep relax gitu ya betul mungkin kaitannya lebih ke berat badan ya dan pola makan juga karena stress kemudian menyebabkan misalnya jadi inginnya jajuan makan ini itu nah atau kurang tidur jadinya tengah malam maka bener-bener jadi ya memang itu saling berkaitan tapi tidak langsung dengan si fatty liver intinya adalah membangun pola hidup sehat gitu ya betul jadi kebiasaan lah ya dokter karena waktunya juga terbatas nih dokter Imelda jadi kesimpulannya yang bisa disampaikan singkat saja mengenai tema hari ini silahkan dokter ya jadi perlemakan hati meskipun tidak dirasakan langsung akibatnya tapi di masa mendatang bisa menyebabkan gangguan hati yang berat dalam bentuk cirosis ataupun bisa menjadi kanker hati sehingga selagi belum terlambat kita harus mengubah pola hidup kita bagi yang belum terkena perlemakan hati jangan sampai terkena dan bagi yang sudah ada perlemakan hati cobalah mengubah gaya hidup dan juga menjaga pola makan agar kondisi yang cirosis dan kanker hati itu tidak sampai terjadi oke kurang lebih seperti itu ya dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini terima kasih juga Mbak Rini kemudian bermanfaat untuk orang banyak ya sukses selalu untuk dokter ya sukses juga buat El Sinta amin amin dan pemirsa terima kasih juga anda telah ikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat air kata saya Rini Ayu Ningtyas beserta Surkrim Pegas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati